. Sebuah kebakaran hebat melanda kota Wajima, Jepang, pada Senin 1 Januari 2023 malam waktu setempat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang. Lebih dari 100 bangunan yang terdiri atas rumah warga dan pertokoan, dilaporkan hangus terbakar. Wajima merupakan kota pesisir yang terletak di prefektur Ishikawa. Kota tersebut menjadi salah satu area terdampak paling parah akibat gempa bumi yang mengguncang pada hari pertama tahun 2024 atau pada Senin 1 Januari 2023 waktu setempat. Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mencatat gempa yang mengguncang area prefektur Ishikawa di Pulau Utama Honshu itu berkekuatan magnitudo 7,5. Sementara otoritas Jepang mencatat gempa itu berkekuatan magnitudo 7,6 dan menyebut bahwa gempa itu merupakan salah satu dari lebih 90 gempa yang mengguncang area tersebut hingga selasa 2 Januari 2023 dini hari, sekitar pukul 1 waktu setempat. Otoritas Jepang melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat gempa bumi itu bertambah menjadi sedikitnya enam orang. Skala kerusakan akibat gempa bumi tersebut terus meningkat. Tayangan berita setempat menunjukkan bangunan-bangunan robo, perahu-perahu tenggelam di pelabuhan, rumah-rumah hangus terbakar, dan warga setempat tidak mendapatkan aliran listrik saat musim dingin. Hingga selasa 2 Januari 2023 waktu setempat, sekitar 32.700 rumah warga di area tersebut masih mengalami pemadaman listrik. Puluhan ribu orang diperintahkan untuk mengungsi, dengan menurut Kementerian Pertahanan Jepang, sekitar seribu orang kini ditampung di pangkalan militer setempat. Peringatan tsunami yang sempat diberlakukan di area tersebut oleh otoritas Jepang, telah dicabut. Laporan otoritas setempat menyebut gelombang setinggi setidaknya 1,2 meter menyapu area pelabuhan Wajima pada Senin 1 Januari 2023 waktu setempat usai gempa mengguncang. Serangkaian tsunami kecil dilaporkan terjadi di beberapa area lainnya. Namun peringatan soal gelombang tsunami yang jauh lebih besar tidak terjadi. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.